Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channel saya Oke teman-teman di tangan saya disini Sudah ada HP Redmi ya Untuk tampilan belakangnya Seperti ini teman-teman Sepertinya handphone ini tipe Redmi 9T ya teman-teman Dan disini handphone ini lupa dengan pola Disini saya akan berbagi Cara menghapus lupa pola Atau lupa sandi atau lupa password Lupa pin dengan mudah teman-teman Dengan cara gratisan Jadi cukup senam jari saja ya Cukup trik sederhana Pola lupa lupa sandi Lupa password hilang teman-teman Oke sebelum saya lanjut bagaimana caranya Silahkan simak video sampai selesai Dan jangan lupa di like dan subscribe teman-teman Agar channel ini lebih berkembang lagi Dan kalian tidak ketinggalan video terupdate Dari channel saya Oke langsung saja ke caranya teman-teman Perhatikan kita matikan terlebih dahulu handphone nya Oke setelah handphone sudah dimatikan dan sudah off teman-teman Langsung saja disini ada beberapa tombol ya Semua handphone ada ya teman-teman Disini teman-teman pilih atau pencet tombol power dan volume atas Pencet secara bersamaan ya Selanjutnya baru lepaskan tombol power nya setelah berapa detik teman-teman Dan layar menyala Oke tekan volume atas dan tombol power nya secara bersamaan seperti ini Sampai muncul logo Mi baru lepaskan tombol power nya Dan tetap tahan tombol volume atas nya Kita tunggu sampai masuk ke mode main menu seperti ini Lepaskan tombol yang kalian tekan jika sudah muncul ketampilan seperti ini Dan disini ada beberapa opsi teman-teman Teman-teman pilih opsi yaitu Wipe Data Ini ya scroll menggunakan volume bawah satu kali Dan tekan tombol power teman-teman Untuk memilihnya Nah selanjutnya pilih Wipe Aldata Tekan volume bawah satu kali dan tekan tombol power satu kali Dan kita pilih confirm Scroll menggunakan volume bawah dan pilih dengan tombol power satu kali Nah secara otomatis ada taskbar persentase tadi berjalan Dan ada keterangan data Wipe Ad Successfully Ini artinya handphone ini sudah rampung dan sudah selesai kita reset teman-teman Dan disini ada tulisan back to main menu Teman-teman tekan tombol power satu kali seperti ini Dan akan diarahkan ketampilan awal seperti ini Nah selanjutnya teman-teman pilih reboot ya Pilih reboot tekan tombol power satu kali seperti ini Nah selanjutnya ada main menu lagi Pilih reboot to system Tekan tombol power satu kali Secara otomatis handphone akan mereboot atau merestart Dan akan masuk di tampilan MIUI seperti ini teman-teman Perhatikan Nah ini akan masuk yang namanya handphone ini Botting teman-teman Dan untuk botting teman-teman kita tunggu saja Untuk botting pertama kali karena kita baru selesai melakukan reset Bottingnya sedikit memakan waktu ya teman-teman Jadi sabar ditunggu Mungkin bottingnya bisa sampai 2 menit bahkan 3 menit teman-teman Poin penting juga yang perlu diingat teman-teman Cara ini mereset bisa menghapus semua data yang ada di dalam handphone kalian Yaitu foto, video, atau kontak, atau seperacam aplikasi ya Kalau aplikasi kalian bisa download lagi Atau email kalian bisa masukkan email lagi Yang penting kalian ingat dengan nama emailnya dan juga password atau sendi emailnya teman-teman Oke teman-teman setelah botting disini sudah ada proses ya Masih botting tapi teman-teman Nah disini ada proses 3 titik di bawah berjalan seperti ini Ini artinya proses botting sedarung berlangsung teman-teman Nah teman-teman setelah selesai botting Akan masuk di tampilan wizard tampilannya seperti ini Nah ini sudah tampilan MIUI terbaru ya yaitu MIUI 14 teman-teman Jadi teman-teman tergantung handphone kalian ya terupdate atau belum Ada yang MIUI 13 atau ada yang MIUI 12 teman-teman Oke langsung saja cara setupnya sangat mudah teman-teman Disini ada gambar seperti panah di tengah Kalian tekan saja Nah selanjutnya pilih bahasanya ya Bebas kalian pilih bahasa apa saja Dan pilih panah di samping disini Dan pilih panah di samping lagi Oke kita tunggu Disini ada keterangan mengatur lokasi teman-teman Nah muncul tampilan seperti ini teman-teman Pilih panah di samping lagi ya Dan disini kita checklist nih Dan pilih panah ke samping lagi teman-teman Nah disini kartunya saya sudah cabut karena disini ada keterangan masukkan kartu SIM Jadi tanpa kartu ya kalian bisa lakukan dan pilih panah ke samping Nah disini teman-teman Masuk ke tampilan wifi ya Jika tidak ada jaringan wifi Teman-teman bisa menggunakan kartu SIM nih yang ada datanya Boleh menggunakan hotspot Juga bisa teman-teman Karena disini saya ada jaringan wifi Saya akan sambungkan ke jaringan wifi teman-teman Oke kita tunggu Sepertinya sandi wifi nya salah Oke saya akan ulangi teman-teman Saya akan ulangi lagi Oke saya ulangi dan saya akan hubungkan Nah sudah terhubung disini teman-teman Oke setelah terhubung teman-teman disini ada keterangan lewati Di bawah Di tengah Klik lewati saja Dan disini ada keterangan Oh ternyata belum terhubung ya Kita hubungkan lagi teman-teman Sepertinya Sandi wifi nya salah ya Oke sudah benar Kita hubungkan Nah sudah terhubung teman-teman disini Dan kita klik lainnya Dan pilih setuju Nah Ada keterangan seperti ini teman-teman cukup lewati ya Disini lewati Dan akan diarahkan ke tampilan seperti ini Scroll saja Dan pilih panah ke samping Dan disini kita klik setuju teman-teman Nah disini kita pilih yang klasik ya Bawaannya ya teman-teman Pilih panah ke samping lagi Oke kita tunggu sebentar Ada keterangan seperti itu Nah kita buang checklistnya ini ya Kita tidak perlu install ya Agar tidak terlalu banyak install aplikasi teman-teman Yang tidak penting Nah disini kita klik install Nah disini sudah ada keterangan Pengaturan selesai Selamat menggunakan Ini handphone ini tidak terkait FRP berarti ya Atau Akun Google ya teman-teman Jadi langsung bisa masuk ke Pengaturan selesainya teman-teman Oke kita tunggu Nah teman-teman Sepertinya Ternyata handphone ini terkait Dengan email atau akun Google teman-teman Ini ada keterangan seperti ini teman-teman Jika tidak ada email atau akun Google Biasanya tidak ada keterangan seperti ini Oke kita klik siapkan ponsel Nah Nah akan diarahkan kembali ke MIUI 14 lagi teman-teman Oke Kita set up kembali Seperti tadi Oke kita klik langsung checklist Langsung saja ya biar cepat ya Jadi perhatikan teman-teman Wajib kalian ingat dengan email kalian ya Atau akun Google kalian Karena disini Terkait dengan email atau akun Google Untuk lupa pola atau sandinya Disini sudah hilang teman-teman Karena sudah di reset Disini Tinggal memasukkan Akun email atau akun Google Yang ada di HP kalian yang terkunci Tinggal masukkan emailnya Dan juga sandi emailnya Selesai Tinggal bisa masuk ke tampilan Menunya teman-teman Oke kita tunggu sebentar Beberapa saat lagi Ketampilan seperti ini Pilih jangan salin disini Dan selanjutnya Handphone ini akan mengarahkan Ke verifikasi akun Google Nah disini muncul pola lagi Tadi kan lupa pola Pasti disini tidak bisa Kita masukkan pola Tapi disini ada keterangan Gunakan akun Google Sebagai gantinya teman-teman Cukup klik saja Gunakan akun Google Sebagai gantinya Dan akan diarahkan Ke verifikasi akun email Jadi teman-teman Tinggal masukkan di kolom ini Email kalian Atau akun kalian Yang ada di handphone kalian Yang terkunci ya Dan bagaimana jika lupa Oke Silahkan tonton video saya Di link deskripsi Cara menghapus Lupa email Atau akun Google Setelah handphone Kita reset Ada tutorialnya Di link deskripsi Kalian bisa tonton videonya Sampai selesai Dijamin tanpa komputer 100% sukses Oke Semoga video ini Bermanfaat Akhir kata dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh